Ribuan kunang-kunang Di sini juga ada kunang-kunang Tidak hanya seekor, ada ribuan malah Tidak tersesat, malah terbang mendenging di selar daunan hutan hujan tropis Di tengah gelapnya malam, formasi cahaya mereka terlihat menawan Kerlap-kerlip, kerlap-kerlip Selama yang berdiri di dekat jendela besar kamar bunda melirik keluar Ke arah pertunjukan hebat tersebut Menyeringai Papa masih di China bun Ada pertemuan di Perfektur Hajin Seminar simposium entahlah Tentang pengobatan tradisional Aku puntur aroma terapi Bunda tahu sekali kan Papa oriental minded banget Jadi, malam ini aku yang menggantikan papa Tidak papa kan? Gadis berkerudung hijau muda itu tersenyum Lembut memeriksa denyut nadi bunda Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya Kinasih pasti sehebat papanya Atau malah lebih hebat Bunda balas tersenyum Lemah Menatap tangan-tangan yang terampil mengeluarkan peralatan Bunda bisa saja Aku kan baru lulus ujian Gadis itu tersipu kecil Yang seketika membuat lesung pipinya terlihat Kapan Kinasih tiba? Sudah seminggu bun Sebenarnya dua hari lalu aku sudah mau berkunjung menjenguk Tapi masih ada keperluan mengurus izin praktek Kinasih kangen bunda, kangen melati, kangen Tuan Haka Bahkan aku juga kangen masakan Salamah Gadis berkerudung yang dipanggil Kinasih itu tertawa Menoleh ke Salamah yang masih sibuk melirik tarian kunang-kunang di luar sana Ada apa? Masak air Apa yang harus Salamah masak? Salamah gagap mendengar namanya tiba-tiba disebut Air panas untuk ibu lagi Kinasih tertawa kecil Melambekan tangan ke arah Salamah Bunda menyeringah Melatihnya mana bun? Di kamar sudah tidur Sepanjang siang terus merajuk Terus melempar apa saja yang bisa dipegangnya Berseru-seru marah Tadi melempar tembikar dinasti tang hadiah papamu Hancur berkeping-keping Bunda menjawab pelan Terbatuk Anak yang baik Kinasih tetap bersenyum Iya Bunda lamat-lamat menatap langit-langit kamar Berkata pelan dengan suara serak Anak yang baik Terdiam Salamah menarik lirikannya dari jendela Demi mendengar intonasi kalimat bunda barusan Kamar itu hening sejenak Hanya menyisakan suara gerakan tangan Kinasih Yang sedikit canggung Merasa bersalah dengan kalimatnya barusan Bagaimana kondisi melatih sekarang bun Kinasih bertanya hati-hati Tersenyum tulus Keadaannya masih sama buruknya seperti tiga tahun lalu Bunda menesah lemah Sama buruknya Ya Allah Sebenarnya kondisinya tambah buruk Suara bunda tercekat Kinasih perlahan duduk di pinggir anjang Meletakkan stetoskop Menggenggam jemari bunda Menatap ikut bersimpati kepadanya Wajah gadis muda yang merekah oleh kebaikan Umurnya bulan depan baru genap 25 tahun Baru saja menyelesaikan pendidikan dokternya di ibu kota Wajah keturunan yang cantik Tersenyum mencoba membesarkan hati Melatih sekarang setiap hari kerjanya hanya marah Teriak-teriak Melempar apa saja yang dipegangnya Mukul menjambak Apa saja tidak peduli apapun itu Bunda menggigit bibir Memaksa matanya agar tidak menangis Sudah lama sekali ia tidak bercerita Banyak kerabat datang Tetangga perhatian Pembantu-pembantu di rumah juga berbaik hati mendengarkan Tapi kehadiran Kinasih malam ini berbeda Lihatlah Gadis kecil yang dulu sering bermain ke rumah di bawah papanya Sekarang tumbuh menjadi gadis matang yang cantik Tidak ada lagi kepang rambut Yang ada hanya wajah tertutup kerudung berwarna lembut Tidak ada lagi bekas ingus di pipi habis merajuk Yang masih ada disanya Yang masih ada disana hanya lesung bibinya Apakah melati bisa tumbuh semenawan Kinasih? Bunda mendesak tertahan Kami tak lelah mencari jalan untuk membantu keterbatasan melati Kami tak lelah mencari jalan untuk membantu keterbatasan melati Kinasih Tapi Allah semuanya sia-sia Benar-benar kesiasiaan besar Bahkan dua hari lalu Dua hari lalu Bunda terdiam lama Kinasih pelan mengambil tisu di meja dekat ranjang Mengelap pipi bunda Ah, sarah tangis itu jelas sekali tidak bisa dipaksa Kalian memang bisa saja tetap terlihat tanpa ekspresi Terlihat kosong Tapi kantong air mata tak bisa ditahan Akan keluar dengan sendirinya Seminggu terakhir Kami mengundang pesikiater dan dokter anak-anak Dari salah satu rumah sakit ternama Ibu Kota Tim mereka memiliki reputasi yang baik Kami amat berharap Empat hari pertama melati sepertinya mulai terkendali Mau menuruti terapi atau entahlah yang dilakukan tim dokter Kami benar-benar berharap sedikit kabar baik itu Kami benar-benar berharap sedikit kabar baik itu akhirnya datang Bunda terdiam lagi Wajahnya sedih Tertunduk Pipinya berkedut menahan sedan Tapi di hari kelima Persis dua hari lalu Melati tiba-tiba merajuk Marah Melati berteriak-teriak saat badannya ditempeli kertas-kertas medis Entahlah Melati menarik salah satu tangan dokter dan Bunda menelan ludahnya Melati menggigit jari salah satu dokter itu Sampai Sampai nyaris putus Bunda sekarang benar-benar menangis mengingat kejadian itu Kinasih mengelah nafas Sekali lagi lembut menghapus air mata di pipi bunda Kanak-kanak dengan rambut ikal wajah mengemaskan itu melakukannya Menggigit hampir putus jari seorang dokter Itu benar-benar kabar buruk Selama sekarang juga benar-benar 100% berhenti dari larak lirik keluar jendela Selama tertunduk dalam-dalam Ikut sedih Lah Gimana tidak Ia yang repot banget sesiang itu Membersihkan darah berjeceran Orang-orang berteriak Orang-orang panik Melati yang berteriak-teriak marah melempar apa saja yang ditabraknya Bunda yang berseru-seru Tuan Haka yang berusaha mencengkeram salah satu dokter Karena dokter itu berusaha mencengkeram Melati untuk menenangkannya Tapi bukan kejadian gigit-mengigit itu yang membuat bunda sedih berkepanjangan dua hari itu Bukan karena itu Ia malam ini terseduh menangis di depan kinasi Bukan Toh Setahun terakhir Melati memang punya kebiasaan menggigit apa saja Gantungan kunci dari besi saja Ia gigit Jadi bunda sudah terbiasa melihatnya Yang membuat sedih adalah teriakan salah satu anggota tim dokter tenama itu Anak ini tidak membutuhkan dokter nyonya Anak ini butuh rumah sakit jiwa Juga teriakan-teriakan marah dan panik lainnya Bersaut-sautan Keributan itu berakhir satu jam kemudian Setelah Melati Yang lelah akhirnya mengalah sendiri Menggerung seperti lokomotif kereta Menggerung seperti lokomotif kereta kehabisan solar di pojokan kamar birunya Duduk melipat kaki Merapat ke dinding Mata hitam biji buah lecinya berputar-putar redup Mulutnya mendesis-desis pelan Jemarinya merabaraba lantai keramik Mengikuti gurat keramik Bunda dan Tuan Haka berkali-kali minta maaf atas kejadian itu Tapi hanya dijawab dengan kalimat-kalimat menusuk dari tim dokter Kalimat-kalimat yang disusun dari kepala berintelektualitas hasil pendidikan tinggi Meski separuhnya disesaki oleh perasaan marah Karena rekan mereka terpaksa segera dilarikan ke rumah sakit terdekat Kalimat yang menyakitkan Sebelum semuanya terlambat Anak ini harus dibawa ke unit konservasi kejiwaan Tuan Haka Dokter senior yang memimpin tim berusaha berkata lembut Sok bersimpati Melati tidak gila Melati tidak gila Bunda memotong Berkata lemah berkali-kali Parau Tuan Haka yang duduk di sebelah berusaha mengegam jarinya Menenangkan Melati sekarang belum gila nyonya Tapi semua keterbatasan ini suatu saat Pasti akan membuatnya gila Ia membutuhkan terapi yang komprehensif Melati tidak gila Bunda bergumam tidak terima Maafkan kami nyonya Tersenyum tipis Melati tidak gila Bunda menulis segala Hanya orang gila yang bisa menggigit hampir putus jari orang lain nyonya Salah satu dokter menyela Salah satu dokter menyela lebih galak Jengkel Malam itu Bersamaan dengan kembalinya tim dokter dari rumah sakit ternama ke ibu kota Malam itu bunda akhirnya harus mendengarkan realita baru tentang permata hatinya Sesak Benar-benar sesak Ia tahu kalau ia benar Putri mengemaskannya tidak gila Tetapi ia juga tahu Kalimat dokter-dokter itu juga benar Tiga tahun lamanya ia berusaha memujuk hatinya Tiga tahun lamanya berharap Tapi kenyataan menyakitkan itu yang akhirnya tiba Ya Allah Tah lelah ia berharap suatu saat keajaiban itu pasti akan datang Suatu saat janjimu pasti akan tiba Bukankah Bukankah kau sendiri yang menggulat kalimat indah itu dalam kitab suci Sungguh dibalik kesulitan pasti ada kemudahan Tapi harapan itu hari-hari ini bagai kabut Yang digantang matahari meninggi Menguap Bagai sisa-sisa air dalam ember bocor Menghilang Bagai rambutnya yang perlahan memutih Lelah sekali ditunggu Meski hanya untuk menyisakan sedikit asa Bahwa janji kemudahan itu akhirnya pasti tiba Melati akan baik-baik saja bun Jika bunda tetap yakin Maka ia pasti akan baik-baik saja Kinasi berbisik pelan Tersenyum Memotong cerita dua hari lalu Mencoba membesarkan hati Bunda menatap wajah cantik Kinasi Lamat-lamat Wajah yang tulus bersimpati Bunda ikut tersenyum Meski getir Suatu saat Kinasi percaya Bahwa melati pasti bisa memanggil bunda dengan sempurna Memeluk dan menyatakan cintanya kepada bunda dengan utuh Bunda sudah menengkap rat Kinasi Penuh perasaan haru Terima kasih anakku Kau sungguh gadis yang baik Semoga Tuhan memberikan jodoh yang baik bagimu Kinasi tersenyum Mengangguk Balas merengkuh erat tubuh wanita separuh bayi itu Bunda menangis di dekapannya Malam itu Dua doa melingkar berpilin di angkasa Malam itu Dua doa melingkar Bertemu di langit kekuasaanmu Dan jawabnya Yah Kau akan pergi kemana karang Ibu-ibu gendut yang sedang merajut di ruang tengah berseru pelan Just making conversation again Lagi-lagi basa-basi menyebalkan itu Karang menengus tidak peduli Terus menuruni anak tangga yang berisik berkeriutan Bukankah tiap malam dia selalu pergi Buat apa ditanya lagi Kondisi kesehatanmu semakin buruk karang Sebaiknya malam ini kau beristirahat Ibu-ibu itu berdiri Melangkah mendekat Berusaha menjaga Urus aja urusanmu Karang melambaikan tangannya Jengkel dihalangi Kepalanya masih nyeri tapi tidak terlalu lagi Badannya masih sakit Tapi tidak terlalu juga Perutnya sudah terisi Jadi mekanisme pencernaan membuat seluruh tubuhnya menjadi hangat Aku mohon Untuk malam ini saja Bisakah kau tidak keluar Pemuda itu tidak menjawab Tetap melangkah menuju pintu Tidak peduli Melewati badan besar yang mencoba menahannya Ibu-ibu gendut kehabisan kata Ia tidak pernah bisa mencegahnya Tidak Sejak tidak tahun Tidak Sejak tiga tahun lalu Saat anak muda yang dipanggilnya karang itu Datang mengetuk pintu rumahnya Ibu-ibu gendut menghela nafas Pintu berdebam ditutup Lengang Menyisakan celoteh anak-anak yang masih bermain di ganggang sempit Juga Suara radio dan televisi yang disetel rada kencang Dangdutan pula lagunya Pukul 20.30 Itu berarti Hingga delapan jam ke depan Karang akan berada di luar Menghabiskan malam berteman minuman Duduk sendirian di pojok bar Menatap galak siapa saja dengan mata merah Ibu-ibu gendut kembali ke kursi rotan Melanjutkan merajut Mendesah ke langit-langit ruang tengah Ia tinggal sendirian di kota ini Dulu sempat menikah Tapi tidak punya anak Suaminya meninggal 10 tahun lalu Usianya sudah menginjak 50 tahun saat itu terjadi Jadi ia tidak tertarik melikah lagi Memutuskan untuk tinggal sendirian Toh Selama ini dia tidak pernah merasa kesepian Ia hidup sendiri itu betul Tapi ia tidak pernah merasa kesepian Berbeda sekali jika kalian berada di Di tempat ramai Pasar misalnya Tapi kalian merasa kesepian Yups Beda benar makna kesepian dan kesendirian Ia sepanjang sisa umurnya Sibuk merawat rumah warisan suaminya Rumah tua dua lantai Dengan arsitektur kolonial Berjejer dengan rumah-rumah tua lainnya Menghabiskan hari Dengan merajut pakaian pesanan Ia mengenal karang yang 3 tahun terakhir tinggal bersamanya Sejak karang masih bertelanjang kaki Berlarian menyusuri jalanan kota Dulu tubuh karang ringkih Bandel Dan nekat seperti anak jalanan lainnya Suaminya menyukai anak-anak Menyulap rumah Menyulap rumah mereka menjadi rumah singgah Karang Salah satu dari belasan anak jalanan yang diurus suaminya Dan karanglah yang tubuh menjadi anak paling membanggakan Kanak-kanak itu berubah Menjadi anak terpintar di sekolah barunya Anak tercerdas Melanjutkan pendidikan di ibu kota Setiap bulan mengirimkan kabar gembira Tak terbayangkan melihat foto-foto karang berdiri gagah Bersama ratusan lulusan Universitas terama itu Juga foto-foto kehidupannya Pekerjaan hebatnya Kecintaan karang kepada anak-anak Yang diwarisi dari suaminya Taman bacaan itu Sejak suaminya meninggal Membaca surat-surat dari anak asusnya Menjadi keseharian yang menyenangkan Dan surat karang selalu bernilai berlipat ganda dibanding yang lain Anak itu benar-benar tumbuh menjadi seseorang Masa kecil yang tidak beruntung Berubah menjadi dendam positif Karang menerikan belasan taman bacaan anak-anak di ibu kota Selintas sama seperti rumah singgah milik suaminya dulu Tapi berbeda banyak dari sisi penampilan fisik Konsep dan entahlah Banyak yang ia tidak mengerti dari surat-surat karang Rencana-rencana hebatnya misalnya Yang ibu-ibu gendut itu mengerti pasti Karang amat mencintai anak-anak Bukan karena wajah mengemaskan mereka Lebih dari itu Karena janji kehidupan yang lebih baik tergenggam dari mereka Hingga kejadian itu Tiga tahun lalu Saat itu Sedang menghabiskan sore seperti biasa dengan merajut Ketika tiba-tiba ada yang mengetuk pintu depan Ia pikir tukang susu yang rajin mengantarkan pesanan Atau penjual telur asin langgananya Atau ketua RT yang mengambil iuran sampah dan keamanan bulanan Tapi ini terlalu sore untuk jadwal rutin itu semua Atau ada ibu-ibu tetangga yang punya keperluan mendadak Malas buka pintu Tapi ternyata yang ada di hadapannya Karang Pemuda yang menyandang ransel lusuh Berdiri dengan wajah juga lusuh di bawah bingkai pintu Rajutan di tangannya terlepas Wajahnya merekah oleh kegembiraan Ia berseru senangnya memeluk anak muda itu Benar-benar kunjungan tak terduga Selama ini anak asulanya sering datang berkunjung Membawa istri, membawa anak-anak mereka Tapi Karang tidak pernah pulang sejak 10 tahun lalu Karang yang termuda diantama Di antara mereka memang tak pernah lupa mengirimkan Satu surat setiap bulannya Tapi ia tidak pernah pulang Sekarang jagoan suaminya sudah berubah begitu membanggakan Setidaknya itulah yang ia pikirkan Setidaknya itulah yang ia baca dari surat-surat itu Hingga sebulan berlalu Potongan-potongan kejadian itu akhirnya tersampaikan Berita-berita di koran Berita-berita di TV Cerita terputus-putus dari Karang Dan kondisi yang semakin mengenaskan darinya Wajah yang kosong Ekspresi muka yang sesak Malam-malam yang diisi mimpi buruk Igoan Karang Yang terkadang berteriak Siang-siang yang juga diisi mimpi buruk Celotehan Karang Kebiasaan mabuk-mabukan Kehidupan Batman Pulang jam satu malam Pulang jam dua Pulang jam tiga Semua itu seperti karir dalam pekerjaan Dan karir itu tiba di puncaknya Saat Karang akhirnya baru pulang menjelang subuh Tiga tahun melesat tanpa terasa Tiga tahun yang berat baginya Karena bagaimanalah ia harus menjadi saksi Kehidupan menjadihkan anak asuhnya Yang dulu amat dibanggakan Ribet menjawab pertanyaan tetangga-tetangga sekitar Yang nomor satu soal urusan menggosip Tak lelah memujuk Karang Bercerita tentang semangat hidup Mengenang kejadian indah saat kanak-kanak mereka dulu Tapi percuma Karang semakin tak bisa dikenalikan Bagaimana dia akan bisa Kalau ia yang berusaha membantunya sudah sesak duluan melihatnya Malam ini Lagi-lagi ia tak bisa mencegahnya pergi menghabiskan waktu dengan kesiasiaan Esok mungkin juga tidak Bahkan mungkin tidak akan pernah Kesedihan kejadian tiga tahun lalu itu terlalu menyakitkan Terlalu Ya Allah Berikanlah keajaiban itu Ibu-ibu gendut itu mendesis lirih Kelangit-langit ruangan Berdoa dengan tulus Kemudian sambil menghela nafas panjang Pelan melanjutkan merajut sweater biru Malam itu Tiga doa melingkar berpilin di angkasa Malam itu Tiga doa melingkar Bertempu Bertemu di langit kekuasaanmu Malam itu Ada begitu banyak doa yang melesat ke angkasa Jika kalian melihatnya Maka ia akan terlihat seperti jutaan benang-benang terjulur Tapi untuk yang tiga ini jawabnya Ya Maaf Aku baru bisa pulang sekarang Tuan Haka mengecup lembut dah istrinya Tidak apa-apa Bunda tersenyum Lemah Bagaimana kondisimu Kata selama sakitmu buruk Sudah baik kan Tadi Kinasi datang ke sini Kinasi Siapa Tuan Haka mengernyit Berpikir sebentar Lantas tersenyum lebar Kinasi putri dokterian Bunda mengangguk Wajahnya yang sepanjang siang terlihat pucat Mulai memerah Obat yang diberikan Kinasi sudah bekerja Ia sudah jadi dokter Sudah tumbuh cantik Gadis berkepang dua yang dulu suka sekali menyembunyikan stetoskop papanya Kau ingat itu? Bunda tersenyum kecil Beranjak hendak turun dari ranjang Meletakkan kertas dan pulpen Yang sejak 15 menit lalu dipegangnya Tidak usah yang Malam ini kau istirahat saja Biar aku yang menyiapkan keperluanku sendiri Tuan Haka tersenyum Memberi tanda agar istrinya tetap berbaring di ranjang Tidak apa-apa biar ku bantu Jangan bandel nyonya Tuan Haka tertawa Aku sudah baik kan Kata Kinasi tadi hanya terlalu lelah Apa aku bilang Terlalu lelah kan Kau sudah seharusnya banyak beristirahat nyonya Dasar anak nakal Tuan Haka tertawa lebih lebar Bergurau sambil melepas jas hitam mahalnya Bunda ikut tertawa Menatap lamat-lamat wajah suaminya Untuk kesejuta kalinya mengucap syukur dalam hati Ia benar-benar beruntung memiliki suami Lelaki yang sedang berdiri di hadapannya Di hadapannya Tuan Haka Lelaki separuh bayah Dua tahun lebih tua darinya Wajahnya gagah dan tampan Meski urat lelah, sedih, penat, sesak itu tidak bisa dihilangkan Yang semakin terlihat kalau dia sedang di rumah Dulu Tuan Haka boleh jadi terkenal galak dengan bisnisnya Tapi sejak melati lahir Tuan Haka berubah banyak Sejak kejadian tiga tahun lalu itu Tuan Haka berubah lebih banyak lagi Masih tersisa ketegasan Prinsip Dan apalah Seorang lelaki Seorang laki-laki darinya Tapi separuhnya hanyalah perasaan seorang ayah Yang tak lelah berharap anaknya suatu hari bisa tersenyum melihat dunia Kau sedang menulis apa Tuan Haka bertanya Bunda mengambil kertasnya Surat Tuan Haka mengangguk Tidak bertanya lagi Sejak tiga tahun lalu istrinya rajin menulis Surat Cerita Diari Entahlah Kertas-kertas yang ditumpuk rapi di lemari buku mereka Sudah sepuluh inci tebalnya Setidaknya kebiasaan itu bermanfaat Sejenak membuat istrinya bisa menumpahkan seluruh kesedihan Tadi ada tamu dari Jerman Tuan Haka melepas ke meja putihnya Mengambil handuk dari lemari Mereka membicarakan soal kerjasama pengembangan pabrik bubuk kita Bunda mengangguk Selama tadi siang bilang dari Jepang Aku dua minggu lagi harus ke Frankfurt Aku dua minggu lagi harus ke Frankfurt Agak lama Ada banyak yang harus dikerjakan di sana Mungkin dua atau tiga minggu Tuan Haka diam sejenak Menatap lembut istrinya Mempelajari banyak hal di sana tidak apa-apa kan Bunda menggeleng Tidak apa-apa Suaminya memang sering berpergian Mengurus bisnis keluarga mereka Diam sejenak Tuan Haka beranjak duduk di pinggir ranjang Meraih tangan istrinya Mencium lembut jemar di lingkari cincin pernikahan mereka Untuk ukuran mereka yang sudah beruban Pemandangan itu terlihat amat romantis Kau sudah makan Bunda mengangguk Balas menatap wajah suaminya Itu pertanyaan transisi Ia lebih dari siapapun mengenal tabiat suaminya Sejak mereka masih pacaran dulu Sejak masa remaja yang penuh lirikan tersibu malu Ia tahu Jika ingin membicarakan sesuatu yang penting Suaminya akan memulainya dengan pertanyaan transisi Lengang Ribuan kunang-kunang semakin ramai berdenging di selara daunan di luar sana Salamah sekarang bebas menatapnya dari jendela kecil kamarnya di lantai satu Selalu terpesona Kau tahu Seharusnya aku sudah bisa pulang tadi sore Maafkan aku baru pulang sekarang Tuan Haka berkata pelan Aku tahu Bunda tersenyum Mengangguk Tuan Haka menelan ludah Kau tadi kemana menghabiskan sore? Ke pantai Menggulung celana Berjalan seperti anak-anak muda yang bercengkrama di pinggir pantai itu Berlarian mengejar dan kejar ombak Bunda tersenyum lagi bergurau Tuan Haka tertawa kecil Menggeleng Di pahabrik Bunda menatap lamat Hanya di pabrik? Di ruang kerja? Tidak juga Aku tadi naik ke atap pabrik Bunda melipat dahinya Tuan Haka tertawa Ya Aku tadi naik ke atap pabrik Susah payah manjat tangga di dinding Salah satu mandor yang memergokiku berteriak memohon agar aku turun Bunda memperbaiki posisi duduk bersandar bantalnya Naik ke atap pabrik Ia tahu persis Kalau sedang resah suaminya selalu pergi menyendiri Entah kemanalah Ketempat-tempat tidak terduga Kejadian dua hari lalu Pasti membuatnya resah Tapi naik ke atap pabrik yang bahkan lebih tinggi dibanding bangunan tertinggi di kota Itu benar-benar tidak terduga Kau tidak percaya Tuan Haka nyengir Bunda tertawa menganggup Tentu saja ia selalu percaya suaminya Kau tahu Mandornya sampai teriak-teriak Aku mohon Tuan turunlah Bagaimana nasib kami semua Kalau Tuan kenapa-kenapa Dia juga berusaha memanggil buruh lainnya untuk memaksa aku turun Jadi terpaksalah ku ancam Tuan Haka mengusap rambut berubahnya Tertawa kecil Ku ancam dengan apa? Bunda bertanya pelan Ku pecat kalau dia teriak-teriak lagi Tertawa lebih lebar Bunda menggam jemari suaminya penuh penghargaan Bersih tatap satu sama lain Mereka sedikit sekali punya waktu menyenangkan seperti ini Tertawa lepas Kau tahu Aku duduk di sana hingga matahari tenggelam Ternyata pemandangannya hebat sekali Langit merah Burung layang-layang Hamparan lautan Semuanya terlihat indah Tuan Haka mendesah pelan Ya Pemandangan yang hebat sekali Membuatnya senyidak bisa tenang Bisa lupa semua sesak Apalagi tentang saran dokter senior dari tim rumah sakit ternama itu dua hari lalu Bunda ikut menghela nafas pelan Kamar itu hening Tuan Haka menoleh Menatap keluar jendela Menatap tarian ribuan kunang-kunang Melati sudah tidur Menoleh lagi bertanya Bunda mengangguk Meski ia tidak tahu kalau ia keliru Aku mandi dulu ya Kalau kau sehat Mungkin kita bisa mandi bersama Tuan Haka beranjak berdiri Melilitkan Melilitkan handuk di leher Tertawa Sudah lama kita tidak melakukannya Bersama Melati Bermain sabun banyak-banyak Terpeleset Bunda hanya tersenyum Lemah Menatap punggung suaminya Pukul 24.00 Bunda sudah jatuh tertidur Tuan Haka juga sudah jatuh tertidur Setelah membaca buku tebal Sehabis mandi Dan makan malam sendirian Salamah Sudah lama jatuh tertidur Memeluk bantal guling Bermotifkan Donald dan Daisy Bebek Heran malah Bikin motifnya jadi aneh Hampir seluruh penghuni kota indah itu Sudah jatuh tertidur Memulihkan tenaga Untuk menyambut hari esok Tapi tidak bagi penghuni Salah satu kamar Di lantai dua rumah besar itu Kamar yang berwarna biru laut Dipenuhi mainan Dari busa dan plastik lentur Karena itulah yang paling aman Di kamar itu ada ranjang besar Yang tidak berangka dan bertiang Karena itu juga yang paling aman Ada sofa dari butiran plastik Yang berubah bentuk sesuai dengan bentuk tubuh yang mendudukinya Kamar itu milik Melati Dan malam ini Bunda lagi-lagi keliru Sejak tadi Melati belum tertidur Ia memang berbaring di atas ranjang Tapi mulutnya terus menggerung Mata hitam biji buah lecinya memang terpejam Tapi ia terus menggerak-gerakan ujung jemarinya di bawah selimut Setengah jam lalu Melati melangkah Menuju jendela kaca besar kamarnya Merangkak Merangkak Meraba-raba Tangan mungilnya meraba-raba jendela kaca yang dingin Mukanya menempel Mencetak bibir dan hidungnya di kaca tebal Hembusan nafasnya membuat kabut tipis di kaca Melati menatap ke depan Senyap Gelap Hitam Melati menatap ke arah jutaan kunang-kunang yang terbang Sayang Gadis kecil itu tidak akan pernah bisa melihatnya Selamat menikmati